Alhamdulillah masih diberi umur panjang sobat kreatif sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan rayu bahasa badan saudaraku semua Harapan semua senantiasa dalam keadaan sehat Dan diberi rezeki yang melimpah tentunya Amin, amin, yarobal alamin Bagi setulur Disini saya akan mencoba berbagai tips seputar LCD Yaitu LCD Vivo Disini kebetulan bisa dilihat ya Y30 Ori Super Ori Super menurut tulisan ya Untuk persamaan dari sumber yang saya baca Itu bisa support di Y30 Dan di Y50 Jadi Y31 ini bisa support di Y50 Dengan Dandie Dan di Y30 sahabat Mohon maaf ya sahabat ya Background musik berhubung dekat jalan raya Jadi ya ikut masuk begitu sahabat Untuk Bisa dilihat ya lubangnya Kalau segit tebalnya Yang Ori dengan yang biasa Kayaknya Ini kata Kalau menurut tulisannya sih Ori ya Untuk ketebalan hampir sama sahabat Tidak ada bedanya ya Untuk ketebalan Dan Apalagi yang membedakan ya Lubangnya juga ada ya lubang kamera Biasanya begini sahabat Biasanya begini sahabat Kalau kita beli LCD Yang mungkin lubang kamera depan itu ada di tengah layar Bisa dilihat ya untuk komponennya juga Sedikit memiliki perbedaan sahabat ya Untuk komponennya Buat sahabat yang mungkin nanti membeli LCD Yang mana lubang layarnya itu Lubang kamera ada di Ada di layar Itu perhatikan baik-baik ya sahabat ya Pastikan ukurannya sama Jangan sedikit Melebar atau Sedikit mengecil ya Takutnya nanti kamera depan Bermasalah ya Saya ambil contoh Untuk Kemarin itu apa ya Saya dapat itu Lubang kameranya itu Membesar itu Oppo apa ya Oppo Reno 4 kah Oppo Reno 4 mungkin ya sahabat ya Sedikit membesar Atau Oppo berapa saya kemarin Sempat dapat itu Beli yang KW Kamera Lubang kameranya sedikit membesar Jadi Kurang Dilihat itu kurang bagus sahabat ya Kira-kira seperti itu Dan sedikit tips Ini Buat sahabat mungkin yang mau pasang LCD Pastikan memberikan solasi bulat balik Di rangkaiannya ya sahabat ya Sedikit Di Bawaannya ini salah tidak ada Tujuannya apa Supaya begini sahabat Kalau diberikan lem seperti Isolasi bulat balik ya Pada saat kita memasang itu Kita sedikit Apa ya Agak nyaman Agak tenang Begitu loh Karena setelah kita berikan solasi Tidak bergerak lagi Untuk posisi Fleksibel yang di pinggir ya Disitu bagian yang sangat Vital ya Kira-kira seperti itu Sekali lagi Untuk info LCD ya Mudah-mudahan tidak salah Saya ya untuk info Persamaan LCD Y31i Hey mohon maaf sahabat Tadi ada Tamu Y31i BAK Bersamanya Dengan Y30 Dengan Y50 Sahabatnya mudah-mudahan Tidak keliru Buat senior Mohon di Tulis di kolom komentar Jika ada Ada yang mungkin kurang Benar ya Atau mungkin kekeliruan Supaya sahabat semua juga tahu Tidak salah membeli ya Khususnya Yang berada di pelosok ya Takutnya salah ya Kalau dengan Y31 Kayaknya tidak 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 cocok ya Mungkin ya Coba nanti Kalau pas masuk Y31 Dibikinkan video Kembali ya Untuk sahabat ya Kira-kira seperti itu Sahabat Kiranya cukup sekian dulu Sahabat Jika ada salah kata Hilaf Mohon Dimaafkan Insya Allah Merpanjang nanti bisa Berbagi tips kembali Tentunya Buat sahabat dan saudaraku semua Dimanapun anda berada Jangan lupa bahagia Berbanyak dalam mengucap rasa syukur Dan sedekah tentunya Dan khusus buat saudaraku muslim Dimanapun anda berada Sekedar mengingatkan Mari sama-sama kita Berbagi sholat Dan berbanyak sholawat tentunya Akhir kata Akhiru salam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih telah menonton